Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Afika Srihardianti, mahasiswa psikologi tahun 2020 Universitas Islam Riau Izinkan saya memaparkan salah satu materi psikologi umum yaitu tentang belajar Belajar adalah segala aktivitas psikis yang dilakukan oleh setiap individu Sehingga tingkah lakunya berubah antara sebelum dan setelah belajar Perubahan tingkah laku atau tanggapan ini disebabkan karena adanya pengalaman baru Kepandayan atau ilmu setelah belajar dan aktivitas berlatih Tujuan utama dari kegiatan belajar adalah untuk memperoleh dan meningkatkan tingkah laku manusia Dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap positif, dan berbagai kemampuan lainnya Menurut Sadirman, ada tiga tujuan belajar Yang pertama, untuk mengkongsi Hasil dari kegiatan belajar biasanya dapat disandai dengan sikapnya kemampuan Jadi, selain kegiatan yang bisa bertambah, biasanya Walau bersihkan seseorang atau seseorang, tidak telah belajar Yang kedua, menanamkan konsep dan keterampilan Konsep dan keterampilan adalah dua hal yang saling berhubungan Keduanya, dapat diasah apabila seseorang telah belajar dengan baik Yang ketiga, membentuk sikap Belajar juga dapat membentuk sikap seseorang Sikap seseorang, itu datang dari pengaruh-pengaruh yang ada di sekitarnya Pengaruh itu, tak lepas dari bantuan guru, orang tua, dan lingkungan sekitar Seseorang dikatakan belajar apabila terjadi perubahan pada tingkah lakunya Baik itu kognitif, atau kognitif, atau motor, dan campuran Baik itu, tidak langsung Kedua, perubahan tingkah laku hasil belajar biasanya akan menetap atau permanen Proses belajar pada seseorang itu tidak membutuhkan waktu yang besar Biasanya, waktu relatif lama dan dapat terlihat pada individu tersebut melalui tingkah lakunya Lalu, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu belajar Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal Faktor internal artinya faktor yang berasal dari dalam diri individu tersebut Terbagi menjadi faktor jasmani dan faktor psikologis Faktor jasmani terdiri dari faktor kesehatan fisik dan cacat tubuh Faktor psikologis seperti intelijensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, dan kesiapan Yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar individu Jadi dua, faktor lipososial dan faktor Faktor lipososial mengaruhi orang sekolah, dijawab, dan di luar individu Selanjutnya, faktor seperti media belajar, alat-alat untuk belajar, waktu, cuaca, jarak rumah ke sekolah, dan suasana di dalam rumah Tipe-tipe belajar ada empat Yang pertama adalah tipe visual atau biasanya dia menggunakan indera penglihatan atau matanya Ia biasanya akan lebih mudah belajar dengan cara membaca, melihat guru, atau menghafal skema gambar Yang kedua adalah orang yang belajar dengan tipe audio atau mendengar Orang dengan tipe ini biasanya akan sangat berkonsentrasi melalui indera pendengarannya Ia dapat belajar dengan menggunakan musik atau dengan suasana yang tenang Tipe yang ketiga adalah tipe kinesthetik Orang dengan tipe ini biasa disebut dengan learning by doing Maksudnya, orang ini biasa belajar dengan memperagakan kembali apa yang telah ia pelajari Yang keempat adalah tipe verbal atau biasa belajar dengan berbicara Ia cenderung mengucapkan kembali apa yang telah ia pahami dalam pelajaran Sekian dari saya Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh